Hai teman-teman, selamat datang kembali. Terima kasih telah menonton, btw. Berikan video ini sedikit cinta. Kadang-kadang aku ngajarin bahasa Inggris. Kadang-kadang aku bahas hal yang random. Dan hari ini saya akan cerita. Ceritanya mungkin terkait dengan lagu yang kemarin aku share di community tabs gitu. It was the road to nowhere song. Dan aku nulis lagu itu sebelum aku jadi Youtuber. Well, jadi Youtuber Sasha Stephens channel maksudnya. Karena aku sempat coba Youtube sebelumnya. Berkali-kali. But ya, banyak orang tidak tahu itu lagu aku. Dan banyak tidak tahu juga, I don't know, makna dari lagu itu. Karena lagu itu bermakna sekali buat saya. So, aku akan terangin sedikit. Tapi sebelum itu, mungkin aku bahas cerita panjangnya. So, kalau kamu tidak punya pulsa, yaudah. Kamu cari pulsa dulu, baru kamu balik lagi dan nonton ya. It's a long story soalnya. Jadi, maybe ada yang gak tahu karena it was a long time ago. But aku dulu main di TV Indonesia. Jadi, mungkin 2007 atau 2000 berapa gitu. Saya guru bahasa Inggris. And aku jadi guru bahasa Inggris untuk beberapa tahun gitu. Dan kurang bahagia hidup saya. Bukan karena aku gak suka ngajar. Karena aku suka ngajar. Aku pikir itu tempat untuk berkreasi sebenarnya. I used to make lots of creative things for my students. And I used to like it. But seperti ada yang kurang gitu. So, aku gak mau jadi guru lagi. Dan aku mau terjun di dunia acting. Jadi, aku ambil kursus acting di Sakti Actor Studio. Eka Sitorus was my teacher. And I loved it. And aku coba terjun di dunia entertain di Indonesia. Karena, I don't know. Sedikit terbatas pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang asing waktu itu. And still. So, acting was one of those things dimana aku gak takut curi pekerjaan dari orang lokal. Karena orang lokal tidak boleh. Oh, well. Boleh. Tapi, tidak bisa memerankan orang asing. Ya kan? Kalau butuh peran orang asingnya, cari orang asing. So, I thought, okay. That's a nice job for me. And also, something that I love dari dulu gitu. So, sorry. I didn't do my hair. But, I like it like this. I like it like wild, you know? Ya. Jadi, ya itu. Aku ambil kursus. Aku ambil risiko. Miskin. Karena gak ada gaji lagi. Tapi aku pikir, mungkin saya bisa. Dan, aku lupa persis tahun apa. Tapi aku dikasih tawaran. Karena aku casting terus kan. Aku dikasih tawaran main sama Komeng di Trans 7. Dan, waktu itu aku gak tau Komeng itu siapa. Karena aku gak nonton TV. Tapi, my Indonesian friends told me. Sasha, that's Komeng. That's, he's huge. This is gonna change your life. Gitu loh. And, I was like, oh my God. Maybe this is my big break. Aku ambil pekerjaan itu. Di acara Warwiri. Dan dia tayang dua kali seminggu. Prime time. Kayaknya jam enam lah. Dan, gara-gara acara itu. Aku diundang ke acara lain. So, aku ketemu Sule. Karena, OVJ baru mulai. Kayaknya, episode pertama atau episode kedua. Aku jadi bintang tamu. So, I met Sule. Waktu dia masih naik Avanza. Dan, dia undang saya. Bukan undang. Dia ajak saya naik mobilnya dia. Mobil Avanza itu. Dan dia tanya. Kamu berapa fee nya? And, I was like, oh 500 ribu. And, then, he's like. Oh, jangan khawatir. Kalau kamu kerja keras dan bertahan terus. Nanti naik, naik, naik. And, I was like, oh okay, good. Jadi, aku pikir. Tidak sia-sia saya ambil risiko ini. Gitu. Di dalam karir aku. But, for me. Tidak terlalu naik-naik. And, I saw. Like. Ada artis lain gitu. Artis cewek datang. Pake mercy. And, you know. Pokoknya mobilnya bagus-bagus. Makeupnya bagus. I don't know. Mereka treatment wajah. Suntik vitamin. Bla bla bla. Mahal-mahal. So, aku pikir. Pasti. Adalah fee yang bagus. Terus nanti. Aku pikir. So, aku bertahan dalam hidup susah. Tapi karena aku bukan siapa-siapa. Aku pikir. Ya udah. It's okay lah. Maybe this will be very good for my career. So, I think I made. Hmm. Tujuh juta per bulan. Maybe. Hmm. Tapi. Ya. Enggak setiap bulan juga. Pokoknya mereka ada jadwal syuting yang. Kepotong-potong. And sometimes satu hari dua episode. Sometimes. Whatever. Pokoknya aku. Duitnya pas-pasan waktu itu. Dan. With all the other things that I had to pay. Like. I was still kind of like poor. But. At least. I was. Somewhat happy. I was. I was pretty happy. Hmm. Tapi setelah satu tahun di Warawidi. Aku dipecat. Dan aku diganti sama. Uh. Katya Talanova. And. I love her by the way. And she's a friend of mine now. Uh. Tapi waktu itu. Aku. Cuman taunya. Aku dipecat. Dan diganti sama. Uh. Wanita yang. Tinggi. Kurus. Blonde. Dan. I don't know. I was feeling. A little bad about myself. Dan juga. Hilang pekerjaan tetap. Dan. Lama-kelamaan. Calling-annya. Makin jarang. Dan. Makin turun. Pendapatanku. Tapi. Biaya hidupku. Um. Lumayan besar. Karena. Kita harus bayar sendiri. Izin kerja. Uh. And I think it was like. Dua puluh. Waktu itu. Dua puluh tiga juta. Per tahun. Gitu. Kalau gak salah. Atau dua puluh lima juta per tahun. Um. Untuk. Bayar izinnya. Dan. You know. Your cost. And your this. And your that. And your makan. And. Harus ganti baju. Tiap episode. Anyway. Uh. It got worse. And worse. For me. And. I got. A calling on. Untuk casting. The. I'm not gonna say the name of the production house. But. But. Mereka. Mereka. Mereka bilang. Uh. Bisa coba lagi. Tapi. Tanpa keriput. Like. Tanpa keriput disini. And then I was like. Oh my god. Aku. Baru umur dua tujuh. Atau dua delapan. Gitu. Dan. Udah di. Udah di komplainin. Masalah keriput. Pantasan orang suka botox. Kan. And then it got. Really bad. Ketika aku dapat. Calling on. Untuk. Memerankan. Nenek. Uh. Jadi. Aku harusnya jadi. Ibunya. Titi Kamal disitu. Um. Dan. Titi Kamal. Umurnya. Beda sama saya. Cuma setahun doang. Dan. Aku pikir. Like. Ya. Aku dua delapan. Dia dua tujuh waktu itu. And. I was like. Really. Like. You want me to be. Titi Kamal's mother. Dan. Di cerita itu. Titi Kamal punya anak. Berarti saya nenek. And. I was like. Ketika aku dapat kabar itu. Aku pikir. Oh my god. My career is over. Ini gak ada masa depan buat saya. Karena. Kalau aku. Umur dua delapan. Udah jadi nenek. Berarti. Ya. Aku mau jadi apa nanti. Kalau umur. You know. Tiga puluh. Empat puluh. Jadi ya. So that's part one. Of the story. Tiga puluh. Tiga puluh. I was living. In. Rumah murah. 6 juta per tahun. Di Jalan Jawa. Um. Dan. Aku. Ya. Pokoknya ini. Like. Minimal gitu. Minimalist banget gitu. Aku hidupnya. And. Aku pikir. Masa aku begini terus. Um. Mungkin. Saya. Harus. Ciptakan. Pekerjaan. Buat diriku sendiri. Jadi. Aku. Buang. Waktu. Bukan buang waktu. Tapi. I spent my time. Um. And. Bikin. Like. I don't know. Like. A pilot. Dan. Aku coba jual. Ke. Station TV. Segala macem. Dan. Itu pun. Gagal. Hehehe. And. On my 30th birthday. Uh. Ulang tahun ke 30. I didn't have any money. Right? Uh. Tidak punya uang sama sekali. Uh. And. Somebody had just stolen my bicycle. Karena kalau. Hidup di daerah yang. Lumayan ke bawah. Uh. Itu. Suka ada banyak. Pencurian dan. Blah blah blah. So yeah. Jumped the fence. And stole my bike. And. Great. Um. And it was my birthday. And. I didn't have any money. So. I. Telepon temanku. Yang tinggal di Kemang. Dan dia puli kolom bernang. Dan rumahnya bagus. Dan. Uh. Yeah. They were living. A pretty nice life. And I was like. Boleh saya pinjam. Seratus ribu. Dan dia balas. Like. I was like. Please. Please. It's my 30th birthday. And she's like. What? It's your birthday? Oh. I'm so sorry. Okay. Come with us. So. Um. Um. Aku kesana. Dan dia. Traktir saya makan. Dan dia. Taruh seratus ribu. Di dalam. Uh. Dompet saya. So. I did have. A very nice. 30th birthday. Okay. Tapi. Besoknya lagi ya. Pokoknya. Itulah. Kondisi hidupan saya. Waktu itu. After that. Rumah mau habis. Kontrakanku mau habis. Dan. Saya. Tidak punya 10 dollar. Apalagi. 600 dollar. Untuk pertahun bayar. Uh. Rumah saya kan. Aku jual mobil. Aku jual mobil. Uh. Aku punya mobil waktu itu. 30 juta. Dan. Aku jual itu. Dan. Aku pindah dari rumah. Yang 6 juta. Aku pindah ke kosan. Dan aku pikir. Mungkin. Um. Aku pakai. Uang mobil. Untuk hidup. Untuk beberapa lama. Gitu. Dan. Mudah-mudahan. You know. Universe. Atau. You know. Mudah-mudahan. The universe. Akan. Kasih saya sesuatu. Sebelum. Uang itu. Habis. Tapi. Universe. Tidak kasih. Apapun. Di waktu itu. Um. Dan. Udah habis uangnya. Dan. Aku harus bayar. Kosan. Dan. Of course. You know. Harus makan. And. There were no job opportunities. And. I. Didn't see. Any future. For myself. I couldn't see. Anything. Good. Happening to me. In the future. Uh. Tidak. Bisa bayang. Jalan keluar. So. Di umur itu. Saya telepon. Ibu. Dan. Aku tanya dia. Apakah. Kamu bisa bantu saya bayar kosan. Dan. Makan. Dan. Ya. Saya bersyukur. My mom is. Very wonderful. Kind. Person. And. Generous. And. She said. Yes. I will. Of course. Ya. Ya. So. Aku bisa bayar kosan. Aku bisa bayar makan. Tapi. Itu. Menusuk. Jiwa. Kenapa saya di umur itu. Harus. Minta dari ibu. Gitu. Itu. Sangat. Nggak gua banget. Yang. And. How come. I try so hard. And I take so many risks. And. The universe is not rewarding me. You know. Like. It just crushed me. Pokoknya I was crushed. And I started. Like. Crying a lot. Nangis banyak. And. I would. Cry myself to sleep. And then. I would wake up in the morning. And the first thing. that would happen was a tear would calm down my face so I would wake up with a wet pillow it's almost like I was crying in my sleep it was really the worst time of my life I felt completely useless like aku rasa seperti saya itu enggak berguna sama sekali aku benar-benar gagal and I felt like everything was over and so like aku hidup seperti itu beberapa bulan dan tetap enggak ada tawaran pekerjaan atau opportunity yang lumayan so I decided that I was going to end it I was gonna end it guys and I'm not joking here I aku aku packed my bags aku masuk ke lemari aku bersihin aku taruh semua barangku di dalam kotak karena I was going to jump in the middle of the toll road that was what I was going to do aku pikir itu jalan keluar buat saya buat mengakhiri kesakitan dan anyway um tapi saya tidak mau orang lain harus beresin barangku setelah aku udah enggak ada so aku beresin itu sambil nangis sambil like masa begini akhir ceritaku gitu like dan telepon bunyi dan itu cowok yang sebenarnya he asked me on a date dan sebenarnya aku enggak suka dia tapi aku pikir mendingan aku go on a date dulu karena I can do this tomorrow mendingan this one here buat besok aja and then sekarang I go on a date siapa tahu I'll feel better so I went on a date and um yeah it was enough of a distraction yakni like cukup distracting untuk supaya aku keluar dari pikiran itu and of course uh he was kind kind of a douchebag so uh relationshipnya nggak berjalan lama and after that I decided ya mungkin aku harus go on a date gitu and even though you know walau dia douchebag atau apa setidaknya it's distracting dan mungkin aku bisa bertahan lagi satu hari gitu seperti itu saya hidup so yeah I dated beberapa banyak douchebag yang mungkin menyelamatkan jiwaku dan I met Angga and I started dating Angga and aku tidak ada harap apapun gitu dari Angga aku tidak pikir itu akan panjang aku sebenarnya di otaku just distract yourself karena sometimes I would distract myself just by uh going out yakni aku pergi ke Eastern promise or you know salah satu tempat lain yang banyak orang ketawa dan aku duduk di meja sendiri hanya untuk dengar orang lain ketawa dan sometimes that's all I would need for that day and then I would go home and cry myself to sleep it was really really sad it was the worst year of my life anyway so I started dating Angga and then Angga sedikit lain dengan yang lain dan yeah it was good um for a while and it made me happy it may be quite a bit happier ketika aku dating Angga karena dia tawarkan banyak distraction dia ada rumah keluarga di dekat kosanku dan aku sering main kesitu and then you know dia pernah ngajak aku like ke Bali and then pokoknya aku distracted banget dan udah mulai sembuh sedikit lalu Angga dia tau aku gak bisa apa-apa aku gak punya pekerjaan aku gak punya harapan dan dia juga gak kuat you know hidupin aku dan aku juga gak kuat hidupin dia dan akhirnya karena dia umurnya 30 ke atas ya and waktu itu aku 31 kayaknya dia datang ke kosan dan dia bilang kayaknya ini sampai sini aja ya karena kita gak mungkin nikah karena kamu gak punya pekerjaan saya gak punya pekerjaan yang jelas juga and then kita mau hidup seperti apa and it started I don't know like like masa sih gitu like what gitu sangat gak romantis kan tapi it's okay Angga berpikir dengan otak karena benar juga dia kan but it was very hurtful very painful dan bikin saya sadar aku diputusin nih gara-gara kita gak punya pekerjaan aku bisa gitu I felt like that then Road to Nowhere was a love song for Angga at that time and I did that music video on the roof you know di atap ya di atap di atap di atap kosan aku shoot itu and I and I of course aku upload ke youtube tapi yang nonton cuma dua orang atau mungkin seribu orang akhirnya dia gak ninggalin aku dan tidak lama kemudian setelah aku upload video itu dan mungkin aku rasa mulai sedikit semangat lagi dan kameraku duduk disana dan tidak ngapa-ngapain karena saya terlalu mau sembuh gitu and I thought you know what stop Sasha stop pick up your camera and do something dan kalau gak ada yang nonton gak ada hasilnya setidaknya kamu udah usaha so aku sendiri di kosan karena enggak-enggak gak tinggal jiji kartu juga jadi pulang pergi gitu dan aku tulis naskah How to Act the Indonesian one two and three aku shoot itu di kosan dan aku tidak berharap akan seperti ini sekarang ya tapi pas aku upload it went viral dan all the sudden I had hope I had hope that's all I needed that whole time which is a little bit of hope gitu loh dan itu yang aku dapat terihata kat Indonesia dan pfff that's why Road to Nowhere is my theme song and it's always gonna be my theme song or at least a song that is like so close to my heart because damn that song was deep you know like it I mean it was a part of my soul into that song um seperti kalian tahu mungkin kita baru boleh monetize YouTube tahun 2013 dan it became my job and YouTube treated me better than I ever was treated in the dunia entertain dan pas kemarin ada kasus like wanita wanita di dunia entertain et cetera et cetera I'm gonna get demonetized anyway karena ceritaku yang jalan tol tapi ya pokoknya cerita-cerita itu seperti yang nongol di infotainment I'm like oh pantasan aku gak maju-maju gitu saya kurang ok ya cut cut anyway itu sekedar sharing aja ya and ya that's another reason mungkin Agustus selalu um aku cerita teman terdekat aku sama Angga di di Bali bunuh diri dan oh that really that really really hit me hard karena aku rasa damn it right under my nose you know this like ah tidak tahu bahasa Indonesianya but like I could've done something I could've told them something when I was feeling like that waktu aku rasa seperti itu um saya saya pribadi ya rasa aku gak butuh obat atau apapun karena masalahnya bukan aku butuh obat masalahnya aku butuh pekerjaan aku butuh sayang that's all I needed karena value-nya aku like siapa saya gitu I need to be independent I need to support myself aku butuh kreasi dan aku butuh panggung untuk berkreasi whatever and I got it and it fixed me and sejak itu aku gak pernah rasa seperti itu lagi aku cuman gak bisa jadi beban ke orang lain itu itu yang aku gak bisa um but ya mungkin semua orang beda but aku angkat itu pas aku rasa seperti itu aku angkat itu ke teman dan dia bilang shut up Sasha I'm not listening to that like yakni aku gak mau dengar cerita negatif itu stop it tapi itu didn't work for me it just made me feel oh berarti aku gak boleh cerita ini ini harus di dalam hati saya saja you know dan that's not good menurut saya menurut saya dan aku coba cerita ini ke ibu karena aku belum pernah cerita ke ibu saya dan kemarin waktu pulang ke Kanada aku cerita you know dulu waktu ini waktu ini saya itu mau ini loh gitu saya mau udahan loh dan dia juga potong dan tidak mau dengerin it's like wow it's so so tabu so tidak boleh dibicarakan if any of you ever feel like that like kalau ada kalian yang ada di antara kalian yang rasa begitu what i would say is first of all aku aku dengar kalau kebetulan aku buka instagram message tapi aku punya pesan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok ataupun tahun depan ataupun mungkin 5 tahun ke depan you don't know and i think it's best yakni kayaknya terbaik just wait around wait around you know sambil beraksi tapi wait around and gak apa-apa aku survive kok dengan rasa sedih untuk berturut-turut untuk jangka waktu yang panjang tapi if you had told me back then bahwa i'm gonna be like YouTube famous i would not have believed you dan sekarang aku bisa kerja online dan ada yang nonton dan ada yang kasih thumbs up dan baca komen kalian dan dan i saved myself anga saved me dan you saved me dan i had no idea that was gonna happen how can you know what's gonna happen in your future kalau kamu lagi sedih i know most of you are doing much better than i am now tapi kalau ada yang sedih maksudnya just stick around just keep showing up karena karena there's no way that you can be sad forever it's just impossible i don't know how long sadness is supposed to last but whatever's causing you to be sad your situation is going to change eventually we can't see the future tapi ya itu lah so just keep showing up i guess thank you for listening to my story i know what hit me i stopped believing one disappointment after the other and i've hardened up in sight deep in a tomb in the valley of kings my soul dusted was buried alive now i feel like i am seventeen cause the world broke my heart and i need you to save me you and i on the road to nowhere whatever it takes for us to escape i i don know what i was born i